Dengan mengenakan pakaian adat ratusan siswa SMKN 2 Solo menuju sejumlah ruang kelas untuk mengambil hasil ujian nasional. Sesuai himbawan dari pemerintah kota Solo, selain mengenakan pakaian adat bagi para siswa dan pengambilan hasil UN oleh orang tua siswa. Tujuannya untuk menghindari aksi corak-coret dengan cat semprot pada baju sekolah dan konvoy para pelajar. Hasil ujian nasional, alhamdulillah, menurut, sangat bagus untuk mencarikan percayaan kawasan. Himbawan dari pemerintah kota Solo pun mendapat respon yang positif dari para siswa dan orang tua siswa. Dengan menggunakan pakaian ini, disamping memasyarakatkan budaya, pakaian budaya adat yang mengurangi dan meminimai daripada kenakalan anak. Dan harapan saya setelah anak-anak lulus, anak-anak bisa melanjutkan cita-citanya yang lebih tinggi. Selain itu kemerian ratusan siswa SMA Negeri 1 Jepara, Jawa Tengah yang dinyatakan lulus 100% melepas balon ke udara sebagai ungkapan rasa syukur. Selanjutnya mereka mengadakan pesta kelulusan dengan konvoy sepeda mengitari jalan protokol di Jepara pada Sabtu kemarin. Inisiatif dari SMA Negeri 1 Jepara daripada kita corak-coret maupun konvoy jalanan kan negatif. Mending kita melayakan kelulusan dengan cara yang negatif kan, mending kita melayakan dengan cara yang mentif. Ya ini wujud dari SMA Negeri 1 Jepara untuk berbagi kebunyian setelah kelulusan. Jadi kita seperti ini perasaan di pandai sendiri? Para siswa juga melaksanakan bakti sosial dengan membagikan alat tulis kepada anak-anak di desa kaum Manjepara. Jumlah siswanya 373 dan berhasil lulus 100% dengan nilai yang cukup baik. Konvoy sepeda undel karena tentu saja sepeda undel ini kan selain hemat itu juga ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi dan juga tidak mengganggu ketertiban lalu lintas. Diharapkan aksi sosial para siswa yang telah lulus ini menginspirasi siswa-siswi lainnya dengan tidak beraksi merugikan banyak orang.